Halo guys selamat datang kembali di channel saya channel Daniel Tugadermon pada video saya kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara kromember kapal pesiar Royal Caribbean mengirimkan gaji mereka kepada keluarganya ketika bekerja di atas kapal pesiar jika anda bekerja di kapal pesiar Royal Caribbean maka kalian akan mendapatkan sebuah kartu Master debit card yang dikeluarkan oleh Wirecard dengan kartu ini anda bisa bertransaksi online dan transaksi lainnya dimana saja anda berada jadi semua gaji dan penghasilan yang kalian dapatkan selama bekerja di dalam kapal pesiar dalam setiap PID nya gaji kalian tersebut akan langsung dikirimkan oleh perusahaan ke dalam kartu debit card kromember masing-masing jadi setiap kromember bisa mengambil uang cash melalui ATM yang ada di kapal pesiar ataupun ATM dimana saja berada yang menerima kartu debit card Mastercard untuk mentransfer uang yang kromember miliki kepada keluarganya kromember bisa melakukannya dengan beberapa cara beberapa cara tersebut yaitu adalah sebagai berikut yang pertama membagi persenan jumlah gaji yang diterima kromember bisa membagi langsung persenan jumlah gaji yang akan diterima kromember pada tiap PID nya contohnya dari tiap PID kromember ingin 60 persen dari total pendapatannya masuk ke debit card nya dan 40 persen dari total pendapatannya masuk langsung ke rekening bank yang di rumah jadi ketika PID dana penghasilan yang didapatkan oleh kromember tersebut akan langsung otomatis terbagi 60 persen ke salari Etsy nya dan 40 persen ke rekening kromember yang ada di rumah dengan biaya 2 USD setiap PID nya cara yang kedua yaitu transfer via Wirecard atau salari Etsy kromember kapal pesiar Royal Caribbean juga bisa langsung transfer uang yang mereka miliki di debit card nya melalui online transfer online transfer bisa dilakukan di komputer yang telah tersedia di kapal pesiar Royal Caribbean secara gratis biaya untuk transfer via Wirecard adalah 6 USD dan waktu sampai nya tersebut ke rekening yang dituju juga pada umumnya lumayan lama yaitu mencapai 3 hingga 7 hari lamanya cara yang ketiga yaitu Western Union kromember juga bisa mentransfer uang yang mereka miliki ke keluarganya di rumah dengan menggunakan Western Union jadi melalui komputer yang ada di kapal dengan akses free internet kromember bisa menghubungkan Wirecard nya atau salari Etsy nya dengan Western Union dan langsung bisa transfer dengan tanpa menggunakan case money keluarga yang di rumah juga bisa mengambil dana tersebut di kantor pos atau di bank-bank yang memiliki kerjasama dengan Western Union cara yang keempat yaitu menggunakan MoneyGram MoneyGram adalah suatu badan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang yang pada umumnya banyak terdapat di Amerika dan juga di Eropa MoneyGram banyak dipakai kromember untuk mengirim uang ke keluarganya di rumah kenapa begitu karena rate yang diberikan oleh MoneyGram cukup tinggi dan juga waktu sampai nya uang tersebut ke negara yang dituju sangat cepat yaitu hanya hitungan menit saja biaya transfer juga beragam yaitu jika anda mengirimkan uang di bawah 100 USD biayanya 8 USD saja dan jika anda mengirimkan uang di atas 1000 hingga 5000 USD kemungkinan biayanya mencapai 12 hingga 32 USD saja dalam satu transaksinya namun begitu untuk mengirimkan uang dari MoneyGram ke negara yang dituju kromember harus menggunakan cash money saja keluarga yang di rumah bisa mengambil uang tersebut secara cash di beberapa bank Indonesia yang bekerjasama dengan MoneyGram seperti Bank Sentral Asia dan juga Bank CIMB cara yang kelima yaitu menggunakan aplikasi remintence dan juga transferwise ada juga beberapa aplikasi pengiriman online yang juga digunakan oleh kromember kromember yang ada di kapal pesiar Royal Caribbean yang dikarenakan rate yang ditawarkan oleh aplikasi ini juga cukup besar dengan biaya transfer yang cukup murah juga dan waktu uang tersebut sampai ke rekening yang dituju juga cukup cepat yang keenam yaitu titip cash money dengan kromember lain cara klasik yang masih juga dilakukan oleh beberapa kromember yaitu dengan cara menitipkan cash money kepada teman dekat yang akan pulang ke Indonesia namun begitu sebelum anda menitipkan uang tersebut ke teman anda maka anda harus tetap berhati-hati dalam memilih teman yang akan dititipkan anda harus bisa memastikan teman yang anda akan titipkan tersebut merupakan teman dekat anda dan juga anda sudah saling kenal dengan teman yang akan anda titipkan tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi demikianlah beberapa cara atau beberapa metode yang biasa dilakukan oleh kromember dalam mengirimkan penghasilannya ketika berada di kapal pesiar kepada keluarganya yang berada di rumah semoga informasi ini sangat membantu dan bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk tekan tombol subscribe tombol like dan tombol loncengnya sampai jumpa di video video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax